Apabila Pilpres berlangsung dua putaran, pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka diperkirakan akan menang telak melawan Paslon Anies Muhaimin ataupun Ganjar Mahfud MD. Hal itu diungkap oleh hasil survei Lembaga Survei dan Polling Indonesia, SPIN, yang baru saja merilis hasil survei teranyarnya berkenaan dengan dinamika elektoral nasional peta politik dan elektabilitas capres dan partai politik jelang pemilu 2024, Senin, 15 Januari 2024. Bila pemilu berlangsung dua putaran dan yang lolos Prabowo Gibran versus Ganjar Mahfud, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pasangan calon Prabowo Gibran dengan perolehan suara 78,3 persen sementara Ganjar Mahfud 16,7 persen, ungkap Igor Dirgantara Direktur Eksekutif SPIN. Begitupun apabila dalam simulasi putara kedua yang bertarung adalah pasangan calon Prabowo Gibran melawan Anies Muhaimin, paslon nomor urut dua itu tetap menjadi pemenangnya. Sementara, Prabowo Gibran versus Anies Muhaimin akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran dengan perolehan 80,7 persen, Anies Imin 13,7 persen, jelas Igor. Untuk Gen Z, Millennial, dan Gen X, sepertinya Prabowo Gibran unggul ya. Jadi pemilih muda ini yang terutama Gen Z, first time voter atau Gen Y ya, Millennial, ini generasi move on. Generasi move on, rekan-rekan media ya. Mereka nggak senang tuh bicara-bicara masa lalu, soal HAM, apa itu nggak. Mereka nggak berkepentingan. Mungkin karena belum lahir, mereka lebih senang masa depan. Jadi program-program misalnya dari Prabowo Gibran untuk menciptakan lapangan pekerjaan, minum susu gratis, makan gratis, itu lebih bisa diterima ya.